Pemirsa Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah, membuka sekaligus memantau pasar murah dalam Gebiar Rabah dan 1.445 Hijriah, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga HKGPKK ke-52. Bertempat di lapangan sepak bola Desa Senaung, Kejamatan Jambi luar kota, pemerintah Kabupaten Muarujambi menggelar pasar murah di Gebiar Rabah dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga HKGPKK ke-52. Gebiar Rabah ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah, didampingi oleh Ketua TPPKK Kabupaten, Faradila Bahyuni, dan dihadiri oleh Sekretaris DRM Muarujambi Budi Hartono, Forkopimda, dan Kepala OPD. Karena keinginan hari sudah siang, jadi mau dijin yang bertugas untuk dapatkan lupa. Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah, dalam sembutannya mengatakan, Gebiar Rabah pasar murah digelar dalam upaya mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan bahan pokok selama Pulang Suci Ramadhan dan Idil Fitri 1445 Hijriah. Tentunya sasaran Gebiar Rabah ini untuk masyarakat di sekitar kecamatan Jambil War Kota, Sekernan, dan Kecamatan Marosebo. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi bersama dengan Pintu Marafrika Kabupaten, akan belajar gebiar Rabah. Sekaligus dalam rangka ulang tabung, HKG yang ke-52. Tujuannya dibentuk ini, kami melakukan koordinasi dengan seluruh CSR yang ada di Kabupaten Moro Jambi untuk memberikan kepada masyarakat harga yang murah dalam rangka menghadapi lebaran UBTI. Ini satu hari ini, mudah-mudahan ini bisa menyentuh masyarakat. Apalagi ini kan dalam bulan Cici Damadan, kayak tadi, Ibu Ketua 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 KPKK mengatakan bahwa yang selama ini harga KB itu Rp35.000, Hari ini adalah pemerintah terbaik mengendalikan pemerintah, pemerintah terbaiknya. Usai membuka gebia Ramadan, penjabat Bupati Bahyuni didampingi istri Faradila Zahara dan Segda Budi Hartono serta Kepala OPD langsung meninjau sejumlah bazar yang menjual berbagai kebutuhan ban pokok, mulai dari beras, tepung, minyak goreng, aneka kue lebaran, batik hingga cabai, terong, dan lain sebagainya. Pantauan di lapangan sesampainya di Bazar Murah milik Dinas Pertanian Moro Jambi yang menjual cabai murah PJ Bupati Bahyuni diserbu emak-emak Pasalnya di sana PJ Bupati membuka harga cabai tersebut dengan harga 20 ribu rupiah per kilogramnya Sontak saja hal ini menjadi perhatian serbuan para emak-emak Yang hadir ingin berbelanja di Bazar Ramadan yang menggelar pasar murah tersebut Terima kasih telah menonton